Dari Bogor kita beralih ke Palembang, Pemirsa berdiri tahun 2008 yang lalu. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang sudah menghasilkan lulusan sebanyak 536 dokter yang sudah bekerja dan tersebar di seluruh instansi kesehatan di Indonesia. Hal ini disampaikan dekat Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang, Yanti Rosita dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah 34 dokter baru priode 2. Berdiri tahun 2008 yang lalu, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang sudah menghasilkan lulusan sebanyak 536 dokter yang sudah bekerja dan tersebar di seluruh instansi kesehatan di Indonesia. Hal ini disampaikan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang, Yanti Rosita dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah 34 dokter baru priode 2. Yanti Rosita mengapresiasi para dokter baru lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang agar selalu berupaya untuk hidup mandiri, mengupdate keilmuan terkini, dan belajar sepanjang hayat. Yanti Rosita menjelaskan seleksi cukup berat karena sudah ditambah dengan seleksi bersama perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia. Dan hal ini berdasarkan tingkat partisipasi yang tinggi. Oleh karena itu, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang terus memacu diri untuk tetap eksis di tengah masyarakat dengan peningkatan sarana-prasarana yang memang dibutuhkan dengan berbagai dukungan komponen dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraannya. Lulusan kita kan sudah 500 lebih. Sekarang mereka ada yang langsung mengabdi, baik itu di pemerintahan, ada yang membuka klinik sendiri, ada juga yang melanjutkan pendidikan spesialis maupun pendidikan S2. Malah ada beberapa yang mengabdi di institusi, FK, jadi menjadi dosen. Itu kita beri kesempatan mereka untuk menjadi dosen di FK Muhammadiyah Palembang. Kedepan kami berharap lulusan FK Muhammadiyah bisa mengabdikan ilmunya sebagai dokter sesuai motto kita bermutu dan islami. Itu yang kita harapkan. Jadi apa yang mereka dapat, ilmu yang didapat di pendidikan, itu mereka harus amalkan di lapangan. Yanti Rosita juga meyakini kepercayaan orang tua kepada Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang merupakan kebanggaan bagi institusi. Rianza Putra memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan.